PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sintai yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026 Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026 PSSI sudah memikirkan Timnas Indonesia lolos Ronde 3 Piala Dunia Sintai yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa Indonesia lolos Ronde 3 ada 10 pertandingan Timnas Indonesia jalani 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away dalam menghadapi Piala Dunia Sintai yang sudah tahu kelemahan pemain Timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan Sintai yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan Tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik Sintai yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat Sintai yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi Itulah alasan Sintai yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia naturalisasi jadi strategi penting Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia Mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Glora Bung Karno Bertanding di depan puluhan ribu penonton, dua gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Rido Selain permainan Ciamik dan Pantang menyerah anak Asuh Sintayong Keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora Untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina Sebagaimana diketahui skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti Selain itu Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi Jadi dia pastikan Timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Skuad Garuda tak ciut nyali Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong tidak gentar menghadapi tiem tim besar Asia pada ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia Sebab tim Garuda besutannya memiliki kekuatan fisik sama dengan peserta lain Diketahui Timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Skuad Garuda akan melawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi Kendati begitu Timnas Indonesia juga tidak boleh sombong Walau di Timnas U23 sempat mengalahkan Australia, Shin Taeyong tetap mengevaluasi performa anak asuhnya Terbaru Timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-4 atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 Diketahui pelatih Shin Taeyong harus mulai bersiap-siap menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia yang tergabung di grup bersama raksasa Asia, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina Timnas Indonesia akan memulai laga pada 6 September mendatang Skuad Garuda akan bertandang ke markas Arab Saudi Untuk menghadapi lawan-lawan berat ini, Shin Taeyong tentunya perlu penambahan pemain diaspora yang punya grade A Diharapkan penambahan pemain ini bisa terlaksana sebelum September mendatang Publik juga berharap keeper FC Dallas Martin Paes sudah bisa bergabung bersama Timnas Indonesia Diketahui Paes sudah sah menjadi WNI Hanya saja-saja Paes belum bisa gabung karena ada masalah sehingga masih menunggu sidang di cas Bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, pastikan Timnas Indonesia tak gentar Timnas Indonesia dipastikan melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Setelah memastikan melaju keputaran ketiga, Tim Asuhan Shin Taeyong harus menghadapi situasi yang berat Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina Melihat hasil undian ini, Timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit Tim merah putih akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang Bergabung dalam grup C perjuangan Timnas Indonesia tak akan mudah Tak terlepas dari itu melihat lawan-lawan sekuat Garuda akan jadi kesempatan bagus buat Timnas Indonesia Persaingan di grup C ini memang berat akan Tetapi peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya pun masih terbuka Pasalnya saat juara grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia Ada peluang lain Sebab peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperebutkan tiket ke putaran final melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Shin Taeyong pun mengaku menargetkan Timnas Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat Shin Taeyong kembali membuat geger Korea Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk Timnas Indonesia Seperti yang diketahui Shin Taeyong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Taeyong apabila bawa Timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media Instagram at Liputan Bola Timnas dalam unggahan itu mengabarkan Coach Shin Taeyong membuat kejutan besar untuk Timnas Indonesia Sang juru taktik Timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk Timnas Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini Dari akun Instagram at Liputan Bola Timnas media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Taeyong sedang mempersiapkan generasi 2.0 Yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik Coach Shin Taeyong Saat itu Shin Taeyong ditargetkan membawa Timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 Dan mencapai perempat final di Piala Asia U23 Contoh sim berhasil memberikan itu semua bahkan Timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga Bahkan tidak hanya itu Timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 Andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antarbenua Belum lama ini Shin Taeyong kembali membuat Timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih Timnas Indonesia Kabarnya nama Shin Taeyong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya Tentunya apresiasi terhadap Shin Taeyong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan Dimana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan Bahkan nama coach Shin Taeyong dijadikan lapangan sepak bola bernama Shin Taeyong Football Park di Yeongdok Yang merupakan kampung halaman sang pelatih Pada saat peresmian lapangan tersebut media asal Korea Selatan yakni Sports Chosun merilis artikel yang menyebut Jika Shin Taeyong tengah menyiapkan suatu hal untuk Timnas Indonesia Namun dalam perjalannya Shin Taeyong berujar kalau bebannya menangani Timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini Timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat Dulu setiap Timnas Indonesia tampil selalu kalah Timnas Indonesia menjadi ejekan Timnas lain Sejak PSSI dipimpin Erik Thohir pelatih Timnas Indonesia dipimpin Shin Taeyong Timnas Indonesia mengalami kemajuan Timnas Indonesia berhasil berada pada juara 4 Piala Asia Uniknya Indonesia kalaupun kalah bertanding jumlah kebobolan tidak terlalu besar Di bawah asuhan Shin Taeyong, Timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun Timnas hebat lainnya Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia Ketua PSSI Erik Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA Erik Thohir dengan tegas kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor 1 di Indonesia Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia Erik Thohir juga ada pemikiran out of the box Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erik Thohir hebat Tangan dinding ketua PSSI Erik Thohir berhasil membawa prestasi Timnas Indonesia menjadi berkembang maju Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar Erik Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia Potensi ini Erik Thohir berhasil menyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia Erik Thohir hebat Indonesia akhirnya lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Hadapi ronde 3 ungkapan Erik Thohir lawan pertandingan semakin berat Ketua PSSI Erik Thohir puas hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina Hasil akhir 2-0 dimenangkan Timnas Indonesia Hasil itu memantapkan Indonesia mendampingi Irak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Hadapi ronde 3, Erik Thohir menanggapi sangat serius Meski ronde 3 masih Zona Asia, Erik Thohir mengatakan lawan Timnas Indonesia semakin berat Tim-tim hebat Zona Asia akan berhadapan dengan Timnas Indonesia seperti Jepang, Australia, dan Iran Ronde 3 Piala Dunia Timnas Indonesia bertanding 10 kali Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup Setiap grup berisi 6 timnas atau negara Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Erik Thohir berharap pemain Timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan Terima kasih telah menonton!